Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bilang malam ketemu lagi tentunya dengan saya Andre. Nah sahabat bilang malam saya akan menceritakan lagi cerita misterinya dari Katina Astuti ya. Cerita-cerita horror dan misteri dari Katina Astuti ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Jadi sahabat bilang malam tidak harus menunggu lama lagi ceritanya mulai dari sini. Santet menyayat kemaluan telah kor. Malam itu Marlin menuju sebuah pegunungan meratus yang cukup jauh. Tadi hiraukannya gerimis dan pekatnya malam. Ia terus melaju dengan mata yang sembab. Amarah yang memuncak dan sakit hati yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sampai di lokasi dusun yang dituju Marlin menepikan mobilnya dan keluar untuk bertanya langsung pada salah satu warga yang sedang berjaga. Maaf permisi tanya alamat Mang Anto di mana ya? Tanya Marlin. Itu di ujung sana rumah panggung bercat coklat. Jawab bapak-bapak menjelaskan detail rumah yang akan didatangi. Marlin mengucapkan terima kasih dan pamitan kembali menuju tempat yang ditunjuk tadi. Tidak begitu jauh rumah panggung tersebut. Rumah kayu minimalis dan sangat indah dipandang. Yang nantinya sang pemilik rumah yang akan membantu dirinya. Marlin menaiki anak tangga dan perlahan mengetuk pintu. Cukup sampai tiga kali. Jika pintu tidak dibukakan itu artinya sang empu tidak terima tamu. Satu kali ketukan disertai salam tadi bukakan juga. Hingga sampai ketukan ketiga akhirnya jawaban dari dalam terdengar. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa Neng? Tanya bapak-bapak yang berusia kurang lebih enam puluhan. Mau cari imang antok? Apa benar ini rumahnya? Tanya Marlin ragu. Iya benar. Saya sendiri orangnya. Memangnya ada apa? Tanya beliau sembari mempersilahkan masuk dan meminta duduk di kursi rotan ruang tamu. Marlin terkejut. Ternyata yang ia temui adalah seorang laki-laki sederhana pada umumnya. Tidak menyangka jika di depannya kini adalah seorang dukun. Tidak seperti dukun yang pernah ia dengar atau yang sering ia baca di novel-novel. Bahkan dukun di hadapannya kini memakai baju pada umumnya. Wajah yang berseri dan tidak terkesan mistis sama sekali. Rumah beliau pun juga sangat nyaman. Rumah minimalis dan bersih. Tidak ada bau kemenyan ataupun dupa. Ada perlu apa menanyakan malam-malam kesini? Hehehehe. Mau minta tolong bang? Bisa kerjakan masalah saya? Jawab Marlin. Ia menjelaskan secara detail masalah yang ia alami. Oh begitu. Masalah sakit hati lagi rupanya. Kata Mang Anto tertawa. Ada fotonya? Ada. Jawab Marlin memperlihatkan foto suaminya dan juga foto pelakor itu. Baiklah. Sudah saya tandai. Pertanyaan saya mau kapan dikerjakan. Mau cepat atau tidak? Tanya Mang Anto serius. Mau cepat Mang? Kalau bisa malam ini juga? Jawab Marlin begitu yakin. Mang Anto tertawa mendengar penuturan Marlin. Padahal ia sudah sangat serius. Namun ia malah seakan diejek. Marlin berpikir bisa-bisanya ia dipintas sang teman untuk meminta tolong ke dukun ini. Karena sejak pertama ia kesini terasa tidak begitu yakin. Dari rumah dan segi penampilannya seperti tidak menjanjikan. Akan saya kerjakan. Tapi kamu harus mendapatkan rambut sang perempuannya. Karena kamu memilih perempuan itu yang akan dihancurkan. Jelas Mang Anto. Baik Mang. Perlu berapa helai? Tanya Marlin. Apa segini cukup? Lanjut Marlin memperlihatkan gumpalan rambut yang ia keluarkan dari tasnya. Wah ternyata sudah disiapkan ya. Emang niat banget. Hehehe. Marlin terdiam saja. Ia langsung menyerahkan rambut sang pelakor itu ke hadapan dukun itu. Baiklah. Saya kerjakan sekarang. Ucap Mang Anto mengambil pulpen dan buku. Marlin memperhatikan dukun di hadapannya. Yang kini sedang menulis sesuatu di atas kain putih bersih dan meletakkannya rambut itu dengan cara diguluk. Sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang tinggal kamu yang mengerjakannya, Neng. Ngetahkan kain putih dan rambut ini di antara salah-salah pohon bambu. Dan ini bacaan khususnya. Kutur Mang Mang Anto menyerahkan suatu lembar kertas yang bertuliskan sebuah mantra. Apa segitu saja, Mang? Tanya Marlin. Ia. Memangnya kenapa? Gak apa-apa, Mang. Lumpun bambu ini umum saja kan, Mang? Tempatnya mau di mana? Tanya Marlin memastikan. Iya, terserah saja. Jawab Mang Anto. Marlin memilih membawa pulang lagi. Karena di belakang rumahnya terdapat rumpun bambu dan jarang terjamah oleh orang lain. Sebelum meletakkan barang tersebut, baca ini dulu. Jelas Mang Anto dan langsung diiyakan oleh Marlin. Saya sangat berterima kasih, Mang. Lantas saya harus memberikan mahar berapa. Tanya Marlin. Saya tidak pernah menerima mahar di muka. Itu bisa dibicarakan belakangan. Pokoknya kamu kerjakan saja dulu. Jika berhasil dan memuaskan, baru saya meminta mahar yang saya mau. Jelas Mang Anto. Baiklah Mang, sekali lagi saya terima kasih banyak sudah dibantu. Ucap Marlin terlalu larut dan sudah cukup lama. Ia menumpahkan rasa sakitnya setelah bercerita pada Mang Anto. Hati dan perasaan Marlin terasa lebih tenang. Marlin melajukan mobilnya. Ia ingin secepatnya sampai di rumah dan langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh Mang Anto. Satu jam setengah menempuh perjalanan. Akhirnya ia sampai di komplek permata permai yang baru ia tempati enam bulan yang lalu. Marlin melangkahkan kakinya cepat membuka pagar dan juga pintu dengan tergesa. Ia ingat jika di belakang rumahnya ini adalah sebuah hutan dan terdapat rumpun bambu yang ribut. Marlin menuju halaman belakang dan muka pintu besi yang sudah berkarat. Terakhir ia muka enam bulan yang lalu setelah ia baru pindah ke komplek ini. Dirit pintu terdengar nyari. Terlihat di depannya saat ini hutan lebat yang ditumbuhi pepohonan liar dan juga semak belukar. Marlin tidak tahu siapa pemilik tanah di belakang rumahnya ini. Entah itu punya perusahaan atau punya pemerintah. Suasana gelap dan sangat sepi. Sempat Marlin memperhatikan jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan penerangan senter kecil ia berjalan menuju rumpun bambu yang berada 15 meter dari pagar rumahnya. Angin malam menyapu kulit Marlin. Pijakan kakinya terdengar jelas di atas daunan kering. Matanya awas menatap sekeliling yang gelap. Marlin menanludahnya saat tiba-tiba burung hantu berbunyi persis di atas pohon langsat. Marlin berdiri di depan rumpun bambu dan mengeluarkan benda tersebut dari kantung bajunya. Dadang hambar, lakatan hambar, banyu hambar, saraba hambar. Setelah membacakan mantra sampai selesai, Marlin menyebutkan nama sang pelakor itu selanjutnya. Puspita ningrung. Dengan yakin Marlin menaruh benda berupa rambut yang dibungkus kain putih itu ke sela-sela rumpun bambu. Marlin tersenyum sambil berkata, tak sabar menunggu efeknya. Di sela isak tangisnya, ia menampakkan seringainya. Rasa sakit akan ia balas dengan rasa yang lebih menyakitkan. Setelah meletakkan benda itu, pantas ia kembali membaca mantra penutup sebagai kunci. Agar santet yang ia taruh menjadi kekal sampai sang pelakor mati dalam keadaan yang memperhatinkan. Marlin melirik sekitar, ia menelan mudahnya. Rasa sakitnya lebih besar dari rasa takutnya sendirian di dalam hutan yang lebat dan juga gelap. Ia tahu jika setiap rumpun bambu itu ada pengudinya. Seperti saat ini yang ia rasakan. Sejak tadi ia mencium aroma bau sesuatu yang dihanguskan. Padahal tidak ada api yang membakar sesuatu. Kalaupun tetangganya yang melakukan pembakaran, rasanya tidak mungkin di waktu tengah malam. Dan tidak mungkin juga aroma hangus tersenyum sangat dekat. Sedangkan tetangganya rata semua memiliki tembok tinggi sebagai pembatas hutan. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan. Menimbulkan bunyi kemerisi. Ia menatap langit yang gelap sempurna. Menandakan hujan akan turun. Setelah mengucapkan kata pengunci, Marlin segera membalikkan badannya menuju rumahnya. Kegiatannya sudah selesai. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Marlin berjalan lebih cepat. Tak diraukannya rumput-rumput yang menggores kakinya yang murus. Sesekali Marlin tidak terjatuh. Beruntung tubuhnya mampu menahan kesihibangan. Marlin memberanikan diri melirik ke atas dan mendapati siluet bayangan yang sedang terbang. Namun kakinya terus melangkah menuju pintu. Tinggal selangkah lagi Marlin mencapai pintunya. Entah keberanian dari mana, ia tiba-tiba menoleh ke belakang. Dan sorot matanya menatap rumpun bambu yang kini ada sosok perempuan. Marlin merasakan kakinya lemas. Ia harus bisa sampai di pintu masuk dengan sekuat tenaga. Ia melangkahkan kakinya dengan berat. Saat hampir tiba, terdengar suara tawa cekikikan tepat di belakangnya. Dengan nafas tersengal, ia kembali menutup pintu berkarat gitu. Dan bersandar di balik pintu sambil mengetralkan degup jantungnya. Sudah ia duga, jika menginginkan sesuatu pasti ada rintangannya. Baru kali pertama ia mendirampakan sosok wanita. Kakinya masih lemas. Degup jantung masih tak beraturan. Rintik sudah berubah dengan deras. Ia langsung bangkit dan kembali berlari untuk sampai di pintu belakang. Agar bisa masuk ke dalam rumahnya. Syukurlah semuanya sudah selesai. Bumam Marlin lega. Ia langsung masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Rumah yang besar ini ia hanya tinggal sendiri. Rumah ia yang kontrak entah sampai kapan. Hanya tempat ini yang menjadi pelariannya di saat ia terusir dari rumahnya sendiri. Dari hasil kerja keras bersama dengan sang suami, belasan tahun membina rumah tangga. Beruntung ia memiliki tabungan pribadi. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari juga menyawa rumah yang lumayan nyaman. Setelah terusir dari rumahnya, saat ini ia masih belum bekerja. Hanya mengandalkan uang simpanan yang ia punya. Marlin merebakkan tubuhnya yang sangat penat. Ia langsung tertidur pulas. Disertai gemuruh hujan yang mengguyur dengan deras. Sudah satu minggu ia melakukan santret rambut kasak paling tersebut. Setelah pengkhianatan waktu lalu, ia tak pernah bertemu lagi dengan suaminya ataupun dengan wanita perbut itu. Hari ini Marlin sengaja pagi-pagi pergi ke rumah lamanya untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan. Mbak Marlin selamat pagi. Sapa ibu-ibu yang sedang lewat di depan pagar rumahnya. Pagi juga bu, rajin banget olahraganya. Kata Marlin berbahasa basi. Iya, lagi pengen aja biar badan tetap bugar. Jawab ibu-ibu itu yang tak lain itu adalah tetangga satu-satunya yang lumayan Marlin tahu. Biasanya ia hanya saling sapa dan lempar senyum seadanya. Sangat jarang ibu-ibu komplek di tempatnya berkumpul atau bergibah bersama. Yang ada mereka hanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tak banyak yang Marlin tahu. Ia baru tinggal di tempat itu dan juga lingkungannya tertutup. Mau kemana? Pagi-pagi udah rapi banget. Kata ibu sum. Mau ke rumah lama? Ambil barang-barang yang ketinggalan. Jawab Marlin jujur. Oh begitu? Ya sudah, saya pamit jalan lagi ya. Ujar mbu sum. Marlin langsung menuju kediaman lamanya. Tak begitu lama menempuh perjalanan karena jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit jika jalanan mulus. Ia turun dari mobilnya terlihat rumah besarnya di depannya. Rumah yang dipenuhi banyak kenangan saat ia masih berada di dalamnya. Tak ada yang berubah sedikitpun. Setelah hampir 6 bulan ia tinggalkan. Dan sekarang ia kembali ke rumah itu mengambil barang dan juga memastikan bahwa wanita perebut itu kini sudah menggantikannya menjadi nyonya di rumah ini. Ia membunyikan bel dan tidak lama pintu itu terbuka. Terlihat asisten rumah tangganya yang masih sama. Ibu Marlin kata Bilasmi Ia Bi saya kesini hanya untuk mengambil barang yang ketinggalan boleh saya masuk? Jelas Marlin Boleh ini kan masih rumah ibu juga jawab Bilasmi mempersilahkan masuk. Marlin tersenyum kedatangannya disambut dengan hangat oleh pembantunya yang setiap menemani saat di rumah itu. Marlin langsung menuju ke kamarnya tiba-tiba pergerakannya terhenti ketika Mbak Lasmi menjelaskan jika semua barang Marlin sudah dipindahkan ke ruang gudang. Bukan hanya barang pribadi namun semua isi di kamar utama sudah berganti dengan barang baru termasuk meja rias dipan dan lainnya. Sejak kapan perepuan itu memindahkan barang-barang ke ruang gudang? Tanya Marlin Sejak kepergian nyonya itu juga? Jawab Bilasmi sebari membukakan pintu gudang. Marlin mendesah. Dia mengambil beberapa barang dan juga bajunya yang masih ketinggalan. Kemana perempuan jalan itu? Tanya Marlin. Ada di kamar sedang istirahat? Jawab Bilasmi. Mingrum sakit. Sudah satu minggu terakhir ini. Lanjut beliau lagi. Sakit? Iya. Kepalanya sakit akhir-akhir ini. Jelas Bilasmi. Juga mengeluhkan katal-katal. Padahalnya bentol-bentol. Sambung beliau. Katal-katal juga. Iya. Mungkin efek hamil muda. Jawab Bilasmi. Hamil? Iya bu. Jawab Bilasmi. Mendengar kata hamil hati Marlin langsung berdenyut. Ada rasa sakit yang begitu sulit dia jelaskan di dalam dada. Marlin terbanyak bertanya lagi. Tapi Bilasmi terus bercerita tentang Mingrum dan keadaannya. Marlin yang sedang memasukkan barang-barangnya tanpa sadar dia tersenyum-senyum sembari membatin. Janganinmu akan jadi targetku. Santet yang digunakan Marlin namanya Santet Rambut Kasak Paring. Kasak yang diartikan menaruh di sela-sela. Paring yaitu bambu. Oh iya. Bu Marlin sekarang tinggal di mana? Tanya Bilasmi juga membantu memberesan barang-barang yang akan dibawa. Di komplek perumahan Permai Bi setengah jam perjalanan saja kita begitu jauh jawab Marlin tersenyum. Oh begitu? Rasanya saya pengen deh ikut Bu Marlin saja. Di sini saya selalu serba salah dan berujung diancam dan diberhentikan kerja. Terang Bilasmi sembari membuang napasnya perlahan. Kok bisa begitu Bi? Memangnya buat salah apa? Gak buat salah apa-apa tetap disalahkan. Menu makanan yang bukan selera lah. Pokoknya banyak. Nunjak banget tuh si Ningrum. Bilasmi dengan suara pelan. Marlin tersenyum mendengar keluh kesah pembantunya itu. Dia tidak menyangka jika Ningrum begitu. Padahal dia tahu dulunya sahabatnya itu bersifat baik dan lemah lembut. Tapi ternyata ada sifat busuknya yang dia sembunyikan. Untuk saat ini saya tidak bisa mengajak Bi-Bi pindah karena saya juga belum bekerja. Ketamarin seadanya karena begitulah keadaan saat ini. Nikmati saja Bi di sini nanti juga terbiasa dengan sikap Ningrum. Sambung Marlin lagi. Apa gak ada cemburu lagi Nyonya? Maaf saya bertanya. Sudah tidak lagi Bi. Malahan yang ada rasa sakit jika mengingat pengkhianatan seperti mereka berdua itu. Jelas Marlin mendunduk dengan dalam. Bi Lasmi memperhatinkan majikan perempuannya itu. Terusir karena ada penggantinya yang lain. Setelah itu mereka berdua terus mengemas barang. Tak ada yang Marlin tinggalkan kecuali perabotan. Sesekali Marlin berbincang dengan Bi Lasmi yang terus mengoceh mengeluarkan sikap pelakon itu. Mas Biang pulang seperti biasanya kan? Tanya Marlin. Ya gitu Bu. Tapi setelah Ningrum sering sakit kepala maka Pak Bian lebih sering pulang awal jelas Bi Lasmi. Oh begitu Bi. Ya sudah saya ingin langsung pulang saja. Ucap Marlin gak berkiri. Begitu pula dengan Bi Lasmi yang juga turut membantu mengeluarkan barang yang sudah dikemas dibawa keluar untuk dibawa Marlin. Mau saya buatkan minum dulu Bu? Tidak usah Bi. Saya ingin jika sudah selesai silahkan pergi. Setelah Ningrum tiba-tiba datang. Belum selesai jawaban Marlin tiba-tiba Ningrum datang dengan wajah garang sebari merenahkan Mahlin. Entah sejak kapan perempuan itu berdiri di sana. Marlin dan Bi Lasmi tidak menyadarinya jika Ningrum sejak tadi menguping pembicaraan mereka. Ningrum rilih Marlin Iya kurasa kau tahu dimana pintu cepat pergi kata Ningrum mengusir Marlin dengan kasar Aku juga mau pergi dari sini males lama-lama di sini suasananya panas balas Marlin sengit sambil menenteng tas besarnya Minggir kata Marlin menyenggol dengan Ningrum yang masih berdiri di ambang pintu Marlin memilih tidak meladaninya dia tak ingin berdebat dengan pelakor itu hanya buang-buang waktu begini lebih baik dia pulang biarkan santir itu berjalan dengan semestinya tanpa mengotori tangannya sendiri tanpa diduga Ningrum menjambak rambut Marlin dari belakang sehingga membuat Marlin terhuyuk ah pekik Marlin Marlin juga ikut membalas perlakuan Ningrum mereka saling jambak dan mencakar satu sama lain sedangkan Bi Lasmi hanya bisa teriak-teriak tanpa melarai keduanya karena tenaga beliau tidak terlalu kuat untuk memisahkan perempuan yang lebih jauh muda darinya apa-apa Anko Marlin ingat ya kamu itu sudah diceraikan oleh Mas Bia ucap Ningrum ucap Ningrum teriak di depan wajah Marlin iya aku diceraikan karena ulah kamu kamu yang merebut masbian dari aku dasar perempuan jalang sedangkan Bi Lasmi terus berteriak dan sesekali menarik Ningrum agar bisa melepaskan tangannya dari kepala Marlin astagfirullah Ningrum sudah lepaskan Marlin ucap Bil Lasmi tanpa dihiraukan oleh Ningrum yang emosi hanya gara-gara disenggol Marlin tanpa diduga Bian datang dengan tergesa dan langsung melarai keduanya laki-laki itu menarik Ningrum dan memeluk selingkuhannya memenamkan kepala Ningrum di dada bidangnya Bian sambil mengatakan kata sebuah cinta sudah cukup apa-apaan kalian ini bertengkar begitu ucap Bian terus memeluk Ningrum untuk menenangkan selingkuhannya gundikmu itu yang mengulai lebih dulu padahal aku datang hanya mengambil barang pribadiku jawab Marlin lantang sudah selesaikan silahkan pergi lagi dan ingat jangan peran datang lagi kesini dengan membuatkan keributan lagi ucap Bian pada Marlin yang masih mematung baiklah jawab Marlin singkat dan kembali berjalan menuju mobilnya Marlin berpamitan pada Bil Lasmi yang menyelami pembantunya itu dengan takjim sembari berterima kasih karena sudah menemani Marlin belasan tahun dan sekarang pembantunya itu sudah berganti majikan yang baru yang dibawa oleh suaminya sepanjang perjalanan Marlin menangis ia tidak menyangka jika Bian benar-benar kembali mengusirnya bahkan suami yang sangat ia hormati itu telah membentaknya dan lebih mementingkan selingkuhannya ia tidak menyangka jika akhirnya seperti sekarang laki-laki yang sangat ia cintai dan ia percayai kini membuat dirinya hancur sekarang ia harus menerima takdir jika suaminya telah tidak mencintainya lagi dan benar-benar telah memilih selingkuhannya daripada dirinya yang belasan tahun berkorban untuk keluarga kecilnya sakit hati Marlin melihat pemandangan yang ia saksikan barusan suaminya itu tanpa canggung sedikitpun memeluk mengrum tanpa memikirkan perasaannya Marlin masih sangat mencintai suaminya itu tak sedikitpun ia tak pernah berpikir untuk berpisah dengan suaminya dengan cara seperti ini di sepanjang perjalanan ia hanya menangis bayangan tentang dirinya bersama suaminya terus berputar-putar seperti kaset yang diputar ulang sudah sebulan sejak waktu itu kali ini Marlin kembali berkunjung ke tempat Tukun yang yang percayai malam itu juga Marlin berangkat dengan membawa barang pribadi nirum berupa celana dalam perempuan itu Mang kayaknya cuma berepek pusing doang ya sampai kemarin tanya Marlin memangnya kenapa gak puas hasilnya kalau cuma pusing doang jawab Marlin bukannya kamu meminginkan dengan cara membuat perempuan itu mati secara perlahan dan itu memang begitu caranya ungkap Mang Anto hanya pusing saja terus menerus Mang Anto tersenyum sambil berkata itu salah satunya dan akan ada efek gatel-gatel sambung beliau apa kau ada berkunjung kesana dalam waktu terakhir ini tak ada Mang jawab Marlin menggelekan kepalanya coba kamu lihat efek yang ditimbulkan saat ini ucap Mang Anto Marlin tahu arah pembicaraan dari bukunya itu dia langsung merogok ponsel dan langsung menekan nomor pembantunya selang beberapa menit berbahasa-bahasi menanyakan kabar dan lain-lain tiba-tiba Marlin tersenyum sebari kembali menutup telakunya gimana tanya Mang Anto Marlin tersenyum sebari berkata sesuai apa yang sampai yang jelaskan Mang Mang Anto tersenyum beliau juga senang mendengar kabar tersebut tapi Marlin masih menapakan wajah murungnya karena ia ingin ninguru merasakan sakit yang tiada tara jadi celana dalam ini tak perlu digunakan tanya Marlin lagi Mang Anto menggelengkan kepalanya sebari berkata tidak tidak Marlin hanya beroh saja Mang Anto memang hebat tapi pekerjaan beliau kurang memuaskan bagi Marlin jika tidak puas dengan hasilnya boleh Neng Marlin ke tempat yang berbeda tapi saya hanya bisa membantu begitu ucap Mang Anto Marlin hanya tersenyum menengkapi lalu ia berkata apa yang dialami pelakor itu akan berimbas pada kandungannya bisa Neng mau diapakan Marlin tersenyum semari berkata saya mau jadinya luruh Mang kata Marlin